Ibu Yansi benar sekali, tidak salah lagi Ibu Yansi saat ini lagi dimana Bu? Di rumah ini Pak Siap di rumah begini Ibu Yansi ya Ini selaku siapnya ibu anak, benar? Iya, iya benar Pak Kenapa anak saya Pak? Halo? Iya, halo Pak Siapnya pernah menentang anak ibu ini yang dewasa ini Bu? Itu yang ditilang itu anak saya katanya Iya, saya katanya ibu benar mempunyai anak yang dewasa saat ini kebenaran jauh dari ibu ada? Iya, memang ada Pak Iya, siapa nama lengkapnya ini Bu? Adrian Saya tahu namanya Rian, yang saya katanya nama lengkapnya Rian siapa ini Bu? Adrian Hamizan Siapa? Adrian Hamizan Adrian Hamizan ya? Iya Iya, benar sekali, tidak salah lagi Bu ya Jadi begini Bu, ini sementara Ibu aktivitas dan kegiatan Adrian Hamizan ini Saat hari-harinya sebagai apa Bu? Sekolah, kuliah, bekerja? Di sekolah, Pak Sekolah di mana dia Bu? Di Anu Di SM keempat Di mana? Di SM keempat, Pak Di SM keempat, kan? Iya, Pak Haa, ibu tenang, selesai Iya Nah, dia ini segeri ibu ya, lo? Iya, lo, Pak Nah, dipastikan diri ibu tersendiri dulu Bu, di saat saya menjelaskan permataan ini Adrian Hamizan, kenapa ditahan ke polisian Bu, ya? Hah, iya, iya Tidak tahu belum kenapa di sini Adrian Hamizan tersendiri ditahan ke polisian? Enggak, Pak, enggak, kenapa anak saya, Pak? Iya, 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 dipastikan diri ibu tersendiri, di saat saya menjelaskan permataan ibu, ya, mengerti? Iya, Pak, kenapa? Nah, permataan anak ibu ini karena sangat insensif sekali, ya, Pak Ini anak ibu Adrian Hamizan, mau saja menerima titipan dari temannya yang tanpa dilihatan Pak Isidana dititipan Dititipan apa, Pak? Dititipan apa, Pak? Ya Allah, anak saya dititipin apa, Pak? Ya Allah Halo Ya, halo, Pak Setelah kita mengempatkan informasi dari warga atau umat reka setempat, kita langsung mengadakan penggeledah serta penggeledah terhadap anak ibu Adrian Hamizan Oh, nabur di dalam titipan tersebut, kita mendapatkan dua paket narko Ya Allah, Pak Setelah, Pak Kok bisa anak saya, Pak? Anak saya enggak kayak gitu, Pak Ya Allah Kok bisa itu, napa anak saya? Enggak mungkin itu anak saya, Pak Halo Ya, halo, Pak Ini yang saya perlu, bukan, bukan kaisan ibu ya Yang saya perlu, ini kerjasama yang baik ibu, Pak Arti Gimana ini, Pak? Anak saya enggak mungkin kayak gitu Makanya ibu tenanggu Di sini saya niat dengan ibu ada niat baik untuk membantu anak ibu ini, ngerti? Ya, ngerti-ngerti, saya itu ngerti, Pak Ya tadi, anak saya itu enggak salah Makanya ibu tenanggu ya Jadi yang saya laca kepada ibu, ini semuanya ibu, anak ibu Adrian Hamizan Pernah tidak mengkonsumsi narkoba, apalagi sampai mempergel Ya Allah, Pak boro-boro kayak gitu anak saya itu polos betul pak ya Allah saya bukan melindungi pak itu fakta berani bersumpah pada saya ya berani sumpah sama bapak aja ya bagaimana saya sumpah demi bapak nih terus mau sumpah demi siapa pak kalau kamu bersumpah kamu bersumpah berani demi apa ya demi anak saya tuh pak ya apa itu anak saya nangis-nangis pak halo ya halo berani kamu bersumpah demi tuhan eh saya mau ngomong dulu sama anak saya bener gak itu anak saya ya sudah gini aja bapak pastikan aja itu gimana ini pak anak saya ini pak ya Allah sampai getar saya ini pak ya Allah kita masih berada di jalan bu ya masih di olah di kampen 12 di kundi hati silatnya dari kepolisian jadi yang saya tanya kepada ibu ini permasalahan ibu Adrian Amizad mau bagaimana ini mau saya proses secara hukum kita penjarakan atau kita bicarakan secara kekeluarga biar tempat ini di atas ya Allah pak ini maksudnya gimana saya gak ngerti gitu loh pak saya ini gak pernah terlibat sama kepolisian pak ya Allah saya bilang si ibu yang memperkira anak ibu Adrian Amizad kenapa kita kepolisian kita mendapatkan narkoba ini iya saya tau pak saya tau saya sudah bapak tadi sudah jelaskan gitu loh pak maksudnya ini ini mau diapain anak saya itu mau diapain saya dari tadi dengarkan bapak itu bertubi-tubi langsung aja maunya itu apa gitu loh pak ya Allah pak anak ibu melanggar halo disini anak ibu melanggar pasal 131 ayat 1 misal 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 2009 misal tidak melapor sama raja yang melindungi kejahatan atau mempercayakan narkoba bu ya anak saya itu polos betul pak gak mungkin anak saya kena itu pak disini anak ibu Adrian Amizad bisa dibidana penjara 5 atau 6 tahun bidana dalam penjara bu ya gak mungkin pak gak mungkin saya itu gak percaya pak saya gak percaya pak gak percaya bagaimana ya saya itu gak percaya tapi ya pak anak saya itu polos pak gak ngerti apa-apa mau di penjara 5 tahun itu ya apa pak saya bilang bu disini bu anak ibu disempa oleh temannya bu yang memberhaskan ini kita mendapatkan narkoba ini temannya itu seapa pak temannya itu seapa pak Allah Allah Astagfirullahaladzim walaupun katanya bu disini anak ibu tidak bersalah disini anak ibu bersibu ya tidak setelah kita dekat pemeriksaan disini anak ibu bersibu tidak pernah memakai narkoba bisa aporasi sampe percaya percaya belikan ya iya pak temannya itu siapa pak temannya itu siapa pak dengan cara beginilah mereka melampiaskan titiknya terhadap anak ibu Adrien yang bisa dikiru ya paham paham aduh pak ya Allah jadi ini mau bagaimana permakulan ini mau kita proses secara hukum atau kita bicarakan baik-baik bicarakan baik-baik itu kayak apa pak kayak anak saya ini nabrak orang aja bicarakan baik-baik kalau memang anak saya salah ya penjarakan aja toh pak kalau memang anak saya cuma nabrak orang itu aja bisa dipermasalahkan merempuan topeng ya opo toh bapak itu siang benar anak saya itu polos pak gak mungkin aneh-aneh kayak gitu temannya yang mana toh pak coba kasih tau saya kamu sudah dibilang ini mau dibicarakan baik-baik kamu bilang baik-baik bagaimana ya sudah gini aja gini aja baik-baiknya ya apa pak ya apa ini saya ini cemas ini pak bingung ini kalau memang kamu mau dibantu kamu bisa menjaga darah baik-baik saya dari kepolisian bisa ya sudah gimana caranya itu gimana pak gimana pak saya minta tolong ini pak ini pulia permataan anak kamu kalau sampai ke kantor ini di ketopiak wartawan mohon mahu saya tidak bisa lagi membantu ibu tahu tugas wartawan sebagai apa kan mencemarkan nama baik pak kalau sampai ini permataan anak kamu ke kantor ini mohon maaf ratusan juta ataupun puluhan juta uang kamu ini siapapun deki kamu tidak akan tidak mengelamakan anak kamu dari sederhana hukum mengerti ini kita bisa mendapatkan narkoba ini ada sedangkan anak kamu ya terus ini bicara baik-baiknya itu gimana pak saya itu enggak paham saya itu enggak ngerti iya gimana pak gimana dalam arti katanya begini bu bermasalah penangkapan anak ibu ini adrian abisan jangan dulu pernah ibu cerita-ceritakan ataupun ibu beber luasnya kepada orang lain baik pak bisa pak bisa pak bisa pak nah yang kedua bu sebelum kita sampai ke rumah dan kita berjabat dengan tangan menelesaikan permataan anak ibu ini baik-baik di rumah handphone ibu komunikasi kita ini jangan sampai kemati ibu ya bisa bisa pak karena kebincangan kita sudah derekam oleh pimpinan saya ya silahkan intinya bu keselamatan anak ibu ada di ucapan ibu kalau saya dengar ibu itu bercerita tentang penangkapan anak ibu ditangkap polisi atau berdamping kepolisian memabuk berdampingan saya bantengar ya paham ya paham paham nah yang ketiga bu disini ya cepat bu ya disini saya cuma anggota bu ya saya cuma anggota disini saya mempunyai pimpinan dan wakil pimpinan yang dimana di sini pimpinan saya meminta dana sejatingan sementara untuk pembekuan berkat anak ibu agar tidak disidak lanjut kejalan hukum dan surat kebebasan dan disidak lanjutannya oleh pimpinan saya iya pak tapi yang saya tanya kepada ibu kira-kira ibu itu mempunyai uang 3 juta untuk jaminan anak ibu ini sudah tepat ini jangka ya Allah pak 3 juta saya ini aja habis kena kecelakaan kaki saya ini kebakar pak meminta 3 juta pak ya apa pak ya Allah ibu kan sudah saya bilang mengerti ibu ibu jangan salah arti dan jangan salah paham uang ibu itu bukan untuk saya dan bukan untuk pimpinan saya melahirkan untuk jaminan sementara anak ibu yang dimana nanti ibu ini jaminan agar kita kembalikan setelah kita menelaskan permasalahan ini belum untuk baik-baik dan berjabatan tangan paham saya paham pak saya paham tapi saya sudah punya gaji bu dari negara bu saya gak ngurusin gajinya bapak itu enggak orang tuanya ini kerjasama yang baik dengan kepolisian saya ini sudah baik bapak yang tidak baik ya apa bapak bilang sudah baik bapak itu sebagai orang dari kepolisian seharusnya jika anak saya memang melakukan penyelundupan narkoba setidaknya bapak itu menangkap anak saya langsung menindaklanjutkan kalau misalnya memang anak saya tidak salah ngapain saya harus keluarkan uang ibu 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 bapak yang banyak bicara dari tadi teman anak saya sini saya mau ngomong dulu sama anak saya kamu kamu memang manusia binatang kamu ya yang namanya narkoba itu ibu ya eh adakah polisi ngomong kayak gitu ngomongin orang binatang ya apa toh pak bapak itu pengabdi negara pak bapak itu pengabdi negara tidak sopan mengatakan hal seperti itu pak tidak sopan sekarang gini pak sekarang gini pak saya bakal transfer uang itu 3 juta bakal saya transfer tapi sini anak saya saya mau ngomong dulu saya bu sangat ketewa bu karena pincang laku ibu pembelajaran ibu pada saya tidak sopan bu yang namanya narkoba bu ya walaupun kita pakai biaya itu bersih bu tidak pernah memakai bu ya kita tes pulih ternyata anak ibu bersih yang namanya narkoba bu ini kita mendapatkan narkoba ini ada di tangan anak ibu bersama anak ibu di badan anak ibu jadi di badan anak saya la ilaha illallah pak astagfirullahaladzim ya Allah bagaimana anak saya mengenal narkoba pak pegang hp aja cuma nonton youtube pak ya apa iya 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 pak iya gini aja saya bakal transfer uang itu 10 juta saya transfer saya carikan saya carikan tapi saya mau ngomong dulu sama anak saya pak 10 juta saya mau ngomong dulu sama anak saya meyakinkan itu anak saya atau bukan jadi saya bakal transfer demi anak saya kamu sepilih kali kamu kamu bilang kamu mau transfer 10 juta ya sedangkan saya pinang-pinang saya meminta dana-dana sementara untuk pegangan kita di jalan bahwasannya kamu laku orang tua ingin mendamaikan anaknya baik-baik di rumah secara kekeluargaan yang dimana nanti jaminan ini akan kita kembalikan tanpa berkurang sedikit setelah kita menelaskan permakuan ini di rumah kamu saja keberatan kamu bilang mau kemungkinan 10 juta 10 juta selo tuh pak selo selo tenang kok jadi bapak yang emosi yang punya anak saya kok bapak yang emosi tuh jangan gara-gara menolong anak kamu ini diketahui wartawan ataupun BNS paket dan seragam saya ini bisa terancam yang kita lakukan ini di luar prosedur kantor mengerti kok berarti bapak ilegal dong menangkap anak saya kalau sampai ini ke kantor bu ya mohon maaf bu diketahui pihak wartawan ini sudah tidak kita bantu mengerti eh mengerti pak gini bapak dari kapolres bapak dari kapolres mana ini dari kapolres kotamu sekarang gini kota mana pak kota mana pak dari kota mana pak dari kota mana tolong dijawab dengan benar dengan jelas kamu lu mulutnya saya rekam loh ini bisa saya kasih tau negara loh ya kamu ini kamu kamu seorang rapi kamu ini rapi rakyat biasa jadi kamu tidak tahu tentang undang oh sombong bapak eh sombong mentang-mentang penipu sombong toh jangan ngono pak yang tadi ngomong banyak iku loh bapak ngomongi anak saya pakai narkoba sebenarnya anak saya loh lagi di rumah umurnya masih ya Allah masih kecil pak bapak tuh ya apa lah dimatikan keep smile selamat menikmati Terima kasih.